Peluang Partai Perindo menjadi salah satu partai peserta pemilu tahun 2019 nanti semakin terbuka lebar. Hal ini terlihat dari keberhasilan Partai Perindo melewati tahapan verifikasi faktual di sejumlah daerah. Peluang Partai Perindo menjadi salah satu partai peserta pemilu tahun 2019 nanti semakin terbuka lebar. Hal ini terlihat dari keberhasilan Partai Perindo melewati tahapan verifikasi faktual di sejumlah daerah. Di Tanjung Pinang, Sumatera Utara, KPUD setempat menyatakan Partai Perindu dinyatakan lolos verifikasi faktual. DPD Perindu Kota Tanjung Pinang dinyatakan memiliki kelengkapan untuk mengikuti kontestasi pemilu 2019. Di Tabanan Bali, DPD Partai Perindu Kabupaten Tabanan mampu memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan KPU dalam tahapan verifikasi faktual. Proses pemeriksaan pun berjalan cukup lancar tanpa menemui kendala. Perindu optimis dapat bertarung dalam gelaran pemilu 2019. Dan dalam hal ini setelah di-checklist kita termasuk sudah memenuhi syaratan, tidak ada catatan apapun. Di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, proses verifikasi berlangsung singkat. Pasalnya, DPD Perindu telah menyiapkan seluruh kelengkapan yang dibutuhkan dalam tahapan verifikasi faktual. Partai Perindu yakin dapat mengikuti pemilu 2019. Alhamdulillah sesuai dengan petunjuk dari peraturan PKPU dan undang-undang bahwa yang diminta oleh PKPU sesuai. Kami sudah penuhi semua. Hal serupa juga dialami DPD Partai Perindu Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang dinyatakan nolos verifikasi faktual oleh KPU setempat. Bahkan, pengurus DPD Perindu yakin bisa mengeruk suara terbanyak di kabupaten tersebut. DPD Partai Perindu Kabupaten Batang hari ini melakukan verifikasi faktual kepengurusan. Alhamdulillah dinyatakan MS. Di Toba Samosir, DPD Perindu setempat juga tidak menemui kendala dalam tahapan verifikasi faktual. KPUD Kabupaten Toba Samosir menyatakan, Partai Besutan Hari Tanu Sudibyo ini memiliki kelengkapan untuk berlaga di pemilu 2019. Bahwasannya Perindu telah lolos di verifikasi faktual di DPD. Dan kita optimis lolos untuk ikut pemilu tahun 2019. Kelengkapan berkas tahapan verifikasi faktual membuat Perindu selangkah lagi resmi menjadi Partai Peserta Pemilu 2019 mendatang. Tim Liputan AN News melaporkan.